Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya, Nima Dela Srikarsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Senin 18 Januari 2021 yang mungkin Anda lewatkan. Judul berita pertama, Panjer dan Pasar PPKM selama sebulan mulai hari ini, dijaga pagi hingga malam hari. Mulai Senin 18 Januari 2021 hingga Kamis 18 Februari 2021, Kelurahan Panjer bersama Desa Adat Panjer dan Pasar menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. PPKM tersebut dimulai pukul 8 hingga pukul 22 Wita setiap harinya. Lurahan Panjer, Made Suryanate mengatakan dalam pelaksanaan PPKM ini akan ada penjagaan di setiap banjar. Ia mengatakan ada pun sasaran dalam pelaksanaan PPKM ini yakni penerapan protokol kesehatan masyarakat. Ada pun tempat yang disasar mulai dari tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan, pasar hingga warung dan pengguna jalan. Suryanate menyebutkan di wilayahnya terdapat 9 banjar yang masing-masing banjar dalam setiap harinya akan dijaga oleh 10 orang petugas. Judul berita kedua, kronologis LM ditemukan meninggal di kamar kosnya, teman kos sempat panggil namun tak merespon. Seorang perempuan berinisial LM berusia 43 tahun ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya yang beralamat di wilayah Jalan Dewi Serikute, Badung pada minggu 17 Januari 2021 kemarin malam. Ada pun kronologi penemuan itu, dari keterangan saksi kepada pihak kepolisian berawal saat itu sekitar pukul 18.30 Wita, saksi bernama Evi 39 tahun yang tinggal di sebelah kamar korban saat itu mau memberikan makanan kepada korban. Saat itu korban LM sebelumnya sudah diketahui oleh Evi dalam keadaan sakit. Kemudian saksi saat itu mau menuju ke kamar korban dan langsung masuk yang mana waktu itu kamar korban dalam keadaan gelap dan AC-nya yang juga dalam keadaan mati. Namun saat itu posisi korban masih dalam keadaan tidur telentang, kemudian saksi berusaha memanggil-manggil korban namun tidak ada respon. Kemudian Evi langsung menyentuh lengan kanan LM dan saat itu tubuh korban dirasakan oleh saksi sudah dalam keadaan dingin. Lalu saksi langsung menyalakan lampu kamar korban dan setelah lampu menyala, saksi saat itu melihat mulut korban sudah berbusa. Selanjutnya Evi keluar kamar dan menginformasikan kepada saksi Imade Lanang yang merupakan cucu dari pemilik kontrakan dan beberapa saat kemudian Made Ruda selaku pemilik kontrakan tiba di lokasi. Selanjutnya saksi Evi menginformasikan kepada Made Ruda terkait kondisi keadaan korban, kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Imade Lanang dan juga Imade Ruda selaku pemilik kontrakan langsung menuju kamar nomor 2 yang ditempati korban. Kapolsek Kute Kompol Gusti Agung Ayu Udayani Adi membenarkan perihal penemuan seorang perempuan yang meninggal dunia di kamar kos pada hari minggu tanggal 17 Januari 2021 pada pukul 18.30 Wita yang diduga meninggal karena sakit. Judul berita ketiga, PT Antam Digugat Crazy Reed Surabaya Budi Said karena emas 1,1 ton. Banyak menjadi perbincangan, kabar seorang Crazy Reed Surabaya yang bernama Budi Said telah memenangkan gugatan kehilangan emas berat 1,1 ton atas PT Antam. Pengusaha asal Surabaya ini telah mencari keadilan atas kasus ini yang berjalan sejak Oktober 2019 lalu. Cerita berawal dari transaksi jual-beli emas 7 ton senilai 3,5 triliun rupiah yang dilakukan oleh Budi Said ke marketing PT Antam XC Anggraini. Disebutkan bahwa pengusaha Budi Said yang telah mentransfer sejumlah uang yang telah disetujui hanya menerima sebanyak 5,9 ton emas. Setelah menempuh jalur hukum dengan waktu yang panjang, Budi Said pun memenangkan gugatan di pengadilan negeri atau PN Surabaya. Majelis Hakim PN Surabaya menginstruksikan PT Antam untuk membayar kerugian kepada Budi sebesar 814,4 miliar rupiah. Majelis Hakim PN berpendapat bahwa PT Antam selaku tergugat 1 bertanggung jawab terhadap tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh Endang Kumoro. Endang merupakan Kepala Butik Emas Logamulia atau BELM Surabaya I. Selain Endang ada juga Miss Dianto sebagai tenaga administrasi, Ahmad Purwanto sebagai General Trading Manufacturing dan Senior Officer PT Antam serta XC Anggraini selaku marketing freelance yang saat itu menjadi karyawan perusahaan tersebut. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, Ines Kosmetik, dan PT Tirta Investama Mambal. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di Koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan Youtube Tribun Bali. Terima kasih.